Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di samping gue sekarang ada Sebuah casing dari Alcatraz ya Jadi di video kali ini gue dikirimin sebuah casing Tapi dia bentukannya bukan casing gaming untuk flexing ya Lebih ke kayak casing-casing kantoran atau enggak Casing-casing yang biasa kita jumpai di sekolahan Yang tadi lah, komputer sekolah Atau di kantor-kantor dia Casing ini namanya Alcatraz Azura Z-OX Gue enggak tahu penyebutan prosesnya Z-OX atau Z-OX Casing ini dibanderol dengan harga Rp309.000 Ada tiga warna teman-teman ya Tiga warna Sebenarnya warnanya hitam semuanya Tapi perbedaannya ada di bagian sini Ada yang warna biru, ada yang merah Dan ada yang grey atau abu-abu ya Dan enggak usah lama-lama langsung aja kita lihat lebih dekat ke casing ini Oke teman-teman ini dia casingnya Ini gue buka dulu aja ya biar lebih enak ya Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya Mungkin teman-teman enggak asing dengan bentukan casing kayak gini Karena sebelum kita ada di kayak sekarang di jaman casing yang temperat jelas gitu Dulunya kan casingnya model kayak gini ya teman-teman ya Oke kita lihat ke topetnya Alcatraz Official Store Ini di harga Rp309.000 Ya oke Dia sih nyebutnya namanya Mini ATX Tapi nanti kita lihat lagi di dalamnya Sudah include power supply Rp450 Tapi nanti kita lihat lagi ya Terus ada perbedaan tiga warna Merah, biru, dan abu-abu Tapi cuma beda di list ininya aja ya Dalamannya warna lainnya itu sama Sebelum kita lihat casingnya Gue pengen baca-baca deskripsinya dulu ya Di sini sih tulisannya kayak PSU-nya sudah dapat 450W Tapi dia sebenarnya PSU-nya 230W Cuma maksimalnya sampai 450W Dan kalau dapat PSU kayak gitu Paling gue cuma berani pakai model Athlon 3000G Atau Pentium Cloud tanpa VGA I3-10100 tanpa VGA Atau Ryzen 3200G tanpa VGA Ya itu gue masih berani pakai PSU bawah Tapi kalau udah pakai grafik card Gantilah PSU-nya ya Oke Dia bisa sampai grafik card yang 240mm Bisa 2 harddisk 3.5 2 SSD 2.5 Bisa taruh DVD disini Kalau misalkan kalian masih butuh Ini nanti bisa ditaruh DVD-nya Terus ada tombol power Ada list warna biru Kalau merah ya merah Abu-abu ya abu Portnya disini USB 2.0 Ada 2 ada audio jack microphone Ada reset Tidak ada USB 3.0 Sama di bawahnya ada logo Alcatraz Z-Ox Z-Ox Apapun itulah ya Oke Di atas tidak ada tempat buat kipas Karena memang ditaruh buat PSU Oke Samping sini ada lubang Untuk kipas 12 cm Atau 120mm Kayaknya sih ini angin intake Jadi angin masuk di sini Di samping keluar di belakang Teman-teman ya Kurang lebih kayak gitu Kalau keluar dua-duanya mungkin Kayaknya ini keluar ini masuk deh Seinget gue kayak gitu Kalau salah koreksi aja Di belakang ini pakai fan 8 cm Sudah include Power supply ya Kalau gue liat sih ini micro ATX ya Disini ada 4 slot Sorry 3 3 apa 4 4 ya Ada 4 slot untuk graphic card ya Jadi micro ATX bisa Tapi gue belum tau micro ATX yang full Atau yang kecil doang Biarnya rata Kayak gini Kita langsung buka aja ya Karena micro ATX itu kan ada 2 teman-teman Ada yang full Yang bisa sampai 8 baut Ada juga yang kecil gitu Yang cuma 6 baut Oke Cukup lah ya Casing harga 300 ribuan Dapat feel kualiti kayak gini Sudah dapet PSU Dan sudah dapet kabel power Ya Cukup tebel lah ya Oke Nah Kurang lebih dalamnya gini Kalau gue liat Disini dia cuma Mentok sampai micro ATX yang kecil Teman-teman ya Jadi kalau micro ATX yang 8 baut Dia kagak muat Harus micro ATX Aduh sorry Harus micro ATX yang 6 baut ya Ini kebetulan gue ada Jadi yang kayak gini nih Kayak model H6 10 HDV Ya Nah ini disini tuh Dia masih Masih bisa Tapi kalau udah Pakai kayak B660M Pro RS Atau B450M Steel Legend Gitu ya Yang micro ATX yang lebar Itu udah Mentok Oke kita buka sampingnya lagi Kalaupun mau dipake Motherboard Mini ITX Bisa aja sih Cuman kayaknya bakal Over budget gitu loh Karena Motherboard-motherboard Mini ITX Kan mahal ya Paling cari aja Motherboard Micro Tapi yang cuma 6 baut gitu Biar cocok disini Oke Ya Di bagian atas ini slot buat DVD teman-teman ya Terus harddisk 3,5 bisa di bawah Bisa di Ini ya Jadi Kalau gue liat sih Di bagian luar itu Buat harddisk 3,5 Di dalamnya buat kipas Atau sebaliknya ya Kipas 1 20 cm Di bawah buat harddisk 3,5 Ya Di belakang disini ada Tempat buat SSD Sata 2,5 2 biji Jadi kalau gue simpulin Untuk 3,5 Harddisk 3,5 Dia bisa 2 1 2 Tapi kalau untuk Harddisk yang 2,5 Atau SSD 2,5 Dia bisa 4 Jadi 1 2 3 Dan 4 Teman-teman ya Oke Udah dapet baut juga disini Oke Colokan-colokan Colong panelnya Mana nih Cuman ada Audio USB 2.0 Dan front panel HDD light reset power Dan Kawan Kawan Untuk power supplynya Juga harusnya dia Power supply Simple Nah Oke Colokannya Bener ya Cuma sedikit Pertama 24 pin Terus CPU 4 pin doang Jadi kalau misalkan Motherboard kalian Colokannya 8 pin Kalian harus ganti PSU Mode plug ya Tadi kayak Yang gue masukin disini Kan itu H610 HDV Itu colokan Motherboard Yang CPU pinnya Ada 8 Jadi udah gak bisa Pake PSU ini Paling kayak model A320 HDV Itu bisa tuh 4 Dan sisanya Dapat Sata 4 biji Sama Molex 2 biji Ini Standar PSU Kecil-kecilan Kayak ginilah Colokannya udah Cukup Ya Oke Ya guys Paling gitu aja Temen-temen Untuk review Singkat Gue ya Tentang Alcatraz Azura Z-OX Z-OX Ini ya Gue belum tau Bakal ngerakit di casing ini Atau enggak Karena posisi Sedang ada rakitan ya Jadi nanti Kalau misalkan Ada waktu Gue rakit Pake casing ini Tapi kalau misalkan Belum sempet Ya mau gak mau Gitu loh Kita cuman nge-review Casing ini aja Dan kalaupun nanti Gue rakit Kayaknya cuman pake Motherboard Mini E-Tex aja Karena gue gak punya Motherboard Mikro Yang Panjang gitu Temen-temen ya Ya guys Gitu aja Hatun dulu Terima kasih dan thank you Semoga bermanfaat Ini cocok nih Buat kalian yang masih Ngincer Slot DVD Atau juga Casing-casing Buat kantoran Buat sekolahan Di lab komputer Kayak gitu Ini juga Harusnya cocok Oke Sekian dari gue Hatun dulu Terima kasih dan Thank you M Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!